Hai all right Hello ningen nominasi Welcome to Nobrian Zawadu EG Nobrian Sika YouTube channel Oke akhirnya kita disini akan merecap ya apa saja yang kita akan dapatkan untuk legend festival part 1 Iya jadi bagi kalian yang males nonton live streamnya yang panjang satu jam kita percepat aja kita speedrun apa saja yang kita tepat langsung aja deh kita yang pertama-tama itu kita mendapatkan ini 300 free summon tiket Yes jadi kita akan mendapatkan putih tahun lalu wajon festival tahun lalu yang mana kalian hanya login dan dapat tiket itu Hai dan kalian bisa mendapatkan karakter-karakter yang ada di banner tersebut bisa dibilang karakter-karakter di screen ini cukup berguna yang pertama adalah Vegito Blue untuk Fusion untuk future sangat bagus lalu Hito selalu bagus Demon King Piccolo sangat bagus Oh my god nambah Wanda Vegita masih bagus dan tetap bagus dan revival Goku ini cukup bagus juga tapi yang paling selek disini adalah tapi bisa dipakai kok santui kan free jadikan it's ok yang kedua disini Legend festival anniversary thanks a billion campaign jadi disini kita mendapatkan seperti ini ya plat yang mana ini setelah dibahas di countdown video dan kalian bisa mendapatkan ini dan di exchange dengan sesuatu yang bisa kalian exchange sesuai dengan kronkristal yang kalian gunakan ya gitu dan juga ada juga card sleeve juga ya yang bisa kalian dapatkan juga itu lalu festival Hoi Poi lalu apa ditunggu-tunggu Hoi Poi event disini kalian seperti summon sih namun currency nya adalah sesuatu yang kalian bisa dapatkan melalui event melalui drop dari suatu event lalu mission dan lain sebagainya dan yang bagus dari sini adalah kalian bisa bisa dapat banyak item yang berguna seperti eraser multisim power untuk LF bahkan sangat bagus ada rare metal untuk para Ultra unit yang kemungkinan besar bakal kita dapat di part 2 saya bau saya mencium bau-bau migate kokui Ultra ya migate kokui koku Ultra jadi bersiap lah jadi kalian bisa dapatkan ini dari red juga sih yang mana kita ambas nanti sebelah sih setelah ini jadi kalau ada yang salah-salah mau ditelengkapi di komen aja bawah festival choice battle di sini kalian bisa memilih event yang mana pasti kalian dapat prono kristal juga namun di dalam event tersebut ada beberapa item secara bundle ya sekarang pun ada choice battle yang mana kalian bisa memilih apa itu eraser lalu soul metal lalu satu lagi apa lupa di energi atau skip ticket namun di sini secara bundle once per battle once per once bet one battle per day ya once per day event jadi jangan lupa untuk dilakukan begitu ini speedrun sih jadi sangat-sangat biasa kita bahas world wide special mission ini adalah event dimana kalian bisa bergabung dengan seluruh pemain di dunia Jepang Asia Amerika Eropa Afrika dan lain sebagainya untuk mencapai sesuatu tujuan yang mana ini akan take place setiap hari Monday atau Senin untuk regional Asia ya untuk ya mungkin ya bener Senin setiap hari Senin telah reset jam satuan lah terus untuk para pemain di Amerika mungkin masih hari Minggu ya karena time soon lah jadi silahkan event seperti ini sebenarnya ada tahun lalu tapi di sosial media kayak di tweet dan lain sebagainya kamu disini ada di game melakukan adventure intinya sih gitu namun untuk sosial media tahun ini juga tetap ada di jangan lupa untuk di retweet lalu legend festival wet 2021 let's go Legends ini adalah event dimana kalian bisa mendapatkan tim pertentu yang pertama yang pertama adalah saya jin tegas film The Movies dan Lineage of Vivo saya menyarankan untuk ngambil saya jin aja karena saya jin adalah tim yang sangat mudah untuk dibuat bagi kalian yang free-to-play bahkan banyak sekali free-to-play karakter yang OP untuk saya jin pack ya silahkan pilih itu bahkan untuk pemain lama pun juga milih kalian bisa nambah bintang dari karakter kalian yang miliki karakter kalian yang kalian miliki gitu lumayanlah kalau nambah bintang gitu saya pun membuat akun baru juga kok tuh hal-hal seperti ini terus apa lagi ultra acquisition event ini event dimana kalian bisa mendapatkan ultra karakter tiga-tiganya adalah free-to-play dan bisa dibilang di permudah untuk mendapatkannya kita bisa bilang tiga karakter ini OP silahkan bagi kalian pemain baru pemain yang berwajah balik dan pemain lama silahkan di pump hingga 14 star ya walaupun itu sulit tapi kalian bisa kok sehari sekali itu bisa 14 star punya saya sih dua ini sudah 14 star regida dan gogo namun senlong bentar lagi mereka semua kuat sih jadi sangat sangat recommended bahkan untuk ppp really good terus yang selanjutnya adalah event yang mana kembali lagi ini adalah event yang dapat kalian katakan sangat luar biasa karena kalian bisa mendapatkan dua gabatman 6 6 karakter goku dan kalian bisa mencapai 7 plus red 7 plus atau 14 star atau max out yang mungkin sangat bagus untuk dipakai atau recommended untuk dipakai itu adalah saya sayang saga goku ini the best lalu goku god supaya jinggod goku ini the best juga dua ini yang lihat yang lainnya nggak terlalu sih namun blue goku juga kuat supaya sayang goku juga kuat dua ini ini disposable sih kurang bagus jadi silahkan bagi yang belum punya punya saya sudah selesai sih ma terus lanjut ini untuk pemain baru aja hanya ada selama 7 hari atau 168 jam jadi kalian bisa mendapatkan 3 legends limited karakter ya it's guaranteed silahkan begitu 3 legends limited karakter yang terbaik pastinya adalah goku disini ini untuk para re-roll money nya ya agak sulit sih karena 7 hari boss harmingnya kalian harus kencang ui goku yang paling bagus kalau bisa 3 semuanya 3 kali summon ui goku semua gg aku bakal buat karakter atau akun baru untuk ini jadi kalian bisa lihat di videonya di masa mendatang 7 hari lagi lah aku baru aja buat akun baru kok gitu ternyata masih panjang ternyata ya ini adalah event legends power up jika kalian ingin scan kalian bisa cek video saya yang lama yang populer tentang ternyata apa auto klik disitu kalau gak salah nomor tiga atau nomor empat atau nomor dua yang paling populer itu di kiri itu ada gambar barcode silahkan di scan nanti otomatis kalian dapat gak ginian event yang bisa mendapatkan banyak item itu udah selesai sih dan kalian bisa dapat 300 krono kristal dengan mengajak teman-teman kalian yang belum pernah main game ini begitu dan selanjutnya adalah rate jadi rate ini 5 kali seperti hanya tik perayaan ulang tahun ketiga Dragon Ball Legends dan pastinya musuhnya akan berbeda-beda sesuai dengan karakter-karakter yang rilis yes 5 kali berarti kita bisa mendapatkan 5000 plus plus ronok kristal bahkan lebih karena setiap rate itu pasti bisa kalian bisa mendapatkan 1300 lah namun rate kali ini musuhnya bisa mati bossnya bisa mati jadi silahkan setelah rate drop kalian langsung main pasti kubuatin short juga pasti seperti biasa ya untuk pembahasan karakter-karakter nanti besok ya ketika data main setelah maintenance jadi gitu masih banyak ini sebenarnya masih banyak sih lanjut ultimate equipment collection total revival jadi disini adalah buah event dimana kalian bisa mendapatkan equipment-equipment yang GGWP jadi silahkan jika kalian kelewatan atau pemain baru kalian bisa farming equipment-equipment khusus untuk karakter-karakter kesayangan kalian ya onggo walaupun sulit untuk mendapatkan slot pertama gold itu sulit sih tapi silahkan lah sangat bagus juga untuk pemain baru dengan update yang luar biasa untuk equipment itu juga GG lanjut festival duel ini adalah season pvp untuk festival yang sekarang ini season 69 ya dengan boost karakter yang sama dengan season ini pastinya dan hadiahnya pasti lebih tinggi kok gitu terus ada adventure khusus untuk legend festival ada apa lagi kita cek lagi oh ini adalah video tentang apa yang akan kita dapatkan ya ada trunks yang kita akan dapatkan ada 3 karakter yang mana lebih detail bakal kita bahas besok itu may sangat bagus dengan trunks pasti pasangannya lalu dengan update leader kalian bisa memasang karakter ini di tim full trunks ya ini trunks yang GGWP dan sebelumnya itu adalah namas dan juga si Anu kan aku black ini bagus juga sih selanjutnya selanjutnya disini untuk banner yang kedua kita mendapatkan 2 banner yaitu yang kedua adalah selebrasi untuk Broly Movie dan disini kita mendapatkan karakter unik pertama yaitu memiliki fitur switch ability ini adalah LF ya dan sangat luar biasa bagus LF nya keren jadi kita mendapatkan Frieza lalu Broly bersama dengan Paragus dan terakhir adalah Vegeta dan Goku yes loh mana UI Goku tunggu aja di part 2 itu untuk pembahasan detail untuk karakter besok lah setelah kita lihat banner nya btw banner sudah lu keluar sih tapi list full nya tidak ada itu disini ada karakter free to play juga Boku dengan Gaket Gokangi Boku mana ya oh iya jangan lupa ini jilai dan juga Broly jengkai ewekan ini akan kita bisa jengkai menggunakan free atau menggunakan battle gauntlet setelah Vegeta yes ini Blizzard copyrighted ya ini dia Goku free to play yang mana menggunakan jaket sepertinya free Vegeta ini free to play bukan Gi Goku namanya itu saja sih oh iya untuk summon sendiri kita mendapatkan update yang bagus yaitu rate atau presentasi kita mendapatkan sparking menjadi 3 kali lipat dan jika kita mendapatkan sparking hero atau extreme z power yang kita dapatkan itu 3 kali lipat juga biasanya untuk sparking kita mendapatkan cuma 600 menjadi 1800 dan itu setara dengan bintang 5 kalau ga salah 5 atau 4 begitu dan yang terakhir adalah zengkai awakening Yosavejito yang mana banyak sekali orang yang menunggu dimunggu termasuk saya maka ini broken broken pasti saat 14 star karena memiliki tambahan 10% untuk HP sangat bagus untuk leader juga ini aku sih masih bintang 7 pas dan itu dapat dari ikat saya dapat itu mulu boss sampai bosen dan mungkin itu saja ini Super Vegito dan seperti yang kalian dengarkan BGM ini adalah BGM Super Vegito yes tapi bukan kebetulan itu saja untuk video kali ini mungkin speedrunnya cukup cepat ya untuk detail mungkin besok bakal banyak konten juga selain legend ada dokan dan juga berbagai game lain yang mana update dokan sih yang bikin nanti capek mungkin dokan tidak terlalu banyak namun legend nanti banyak seperti bahas-bahas masing-masing karakter bahas-bahas event dan mungkin short untuk battle gauntlet dan lain sebagainya jadi untuk sementara pvp legends bakal mundur dulu jadi seperti itu saja thank you for watching minasan jangan lupa tolong like comment dan subscribe bagi kalian yang masih baru mau gak main kalau ada pertanyaan silahkan tulis di bawah nanti mungkin kubuatin video jika ada pertanyaan yang mungkin sangat penting ya untuk pemain baru dan dalam bahasa Indonesia pasti jadi seperti itu saja terima kasih for watching matanah minah selamat menikmati